Halo guys, kembali lagi di channel Broreview dan di video kali ini kita akan membahas salah satu raket keluaran terbaru dari brand Max Bolt. Raket apa itu? Kita simak video selengkapnya. Oke, kalau sebelumnya Max Bolt telah mengeluarkan varian Max Bolt Galantur yang raket yang kematian viral karena bisa ditarik sampai 43 LBS. Kali ini Max Bolt kembali mengeluarkan varian terbaru yaitu Max Bolt Galantur. Kita langsung lihat bentuknya. Oke, untuk paket pembelian biasanya kalau kemarin sih hanya raket saja ya, raket batangan dan senar. Tapi kali ini ini dapat tas serut ya lumayanlah buat ngelindungi raket dari baretan. Dan ini dia raket Max Bolt Galantur. Nah, sebelum masuk ke spesifikasinya, kita bahas mengenai harga terlebih dahulu. Untuk harga dari raket ini ada di kisaran Rp450.000-Rp500.000 tergantung dengan paket pembelian apa yang kita beli. Oke, lanjut. Untuk warna sendiri kita lihat di sini, ini lebih ke warna hitam doff, bukan metalik. Jadi terlihat sangat elegan di sini. Oke, kita lihat. Warnanya hitam doff dipadukan dengan warna biru dan juga di sini ada warna stabilo juga. Kemudian untuk tarikan sendiri, ini raket bisa ditarik sampai dengan 32 lbs. Oke, 32 lbs yang artinya ini raket sudah sangat-sangat kuat di bagian framenya. Jadi tidak perlu khawatir ketika ingin membeli raket ini. Kemudian untuk berat sendiri, berat dari raket ini, ini ada di angka 4U atau di kisaran 84, kurang lebih 2 gram ya. Jadi ada di 4U, 84 gram. Kemudian untuk balancing poinnya, raket ini head-heavy karena balancing poinnya adalah 300 mm. Dan untuk subnya sendiri, ini ada di medium. Ya, kita lihat ya. Medium tidak begitu lentur juga, tapi tidak terlalu kaku. Jadi, betul ada di medium. Dan untuk chromatnya sendiri, itu ada 76 hole. Dan kita lihat di sini. Nah, mungkin ada yang bingung raket ini dari mana bagi yang pertama mendengar brand Max Bolt. Kita lihat di sini. Max Bolt ini adalah brand raket dari Korea. Nah, setiap pembelian pasti kita akan melihat di sini ada bendera Korea. Dan di sini ada barcode yang bisa kita scan untuk melihat keaslian dari raket ini. Oke, raket ini belum saya lepas plastiknya. Oke, seperti ini. Nah, pastinya kalau ditanya raket ini recommended atau tidak, tentunya raket ini recommended. Karena kita telah melihat produk yang telah dikeluarkan sebelum-sebelumnya. Mulai dari Max Bolt Galantur dan juga Max Bolt Black dan akhir ini Max Bolt Galant Force. Ada satu lagi saya lupa, tapi sudah beberapa produk yang dikeluarkan dan tentunya semuanya sangat baik. Oke, sampai saat ini belum ada keluhan. Apalagi untuk Max Bolt Galantur sampai patah. Belum ada karena memang terkenal dengan tarikannya bisa sampai 43 lbs. Oke. Raket head heavy kemungkinan tidak akan terlalu cocok untuk pemain pemula. Tapi bisa dicoba saja tergantung di kalian apakah cocok atau tidak. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang rekomendasi raket head heavy untuk episode kedua. Karena sebelumnya kita telah bahas di awal tahun kemarin. Dan di kali ini kita akan membahas raket head heavy di episode yang kedua. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!